Pertukangan membuat perahu di Brunei ini diusahakan oleh penduduk yang tinggal di kampung Sabah, kampung Setia dan juga di kampung Sungai Bunga. Terima kasih telah menonton! Pertukangan membuat perahu lumba tradisional ini diusahakan secara kecil-kecilan dan bersendirian tanpa bantuan orang lain. Namun ia dapat menambah mata pencarian dan dapat menjamin kehidupan pembuat perahu. Di samping itu perusahaan ini ada juga yang dilakukan secara sembilan sahaja. Haji Muhyiddin Haji Yasin merupakan salah seorang pakar membuat perahu tradisional di perumahan kampung Sungai Bunga. Beliau yang turut dibantu oleh adiknya Tuan Haji Said mula bergiat di bidang ini sejak tahun 70-an lagi. Perahu-perahu yang dihasilkannya masih lagi menggunakan kaedah tradisional. Kemahiran membuat perahu tradisional yang dimiliki oleh Haji Muhyiddin dan Haji Said ini dipelajari dari bapak saudaranya. Berbekalkan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dari bapak saudaranya ini membolehkan beliau bekerja sendiri membuat perahu. Daripada awalnya kami membuat dulu perahu ini belajar hidung bapak kami masa kami membuat perahu pelauk lah untuk ke laut. Untuk pemukat ke laut perahu damit. Sudah pandai membuat perahu damit baru kami belajar membuat sendiri. Mencari kayu untuk membuat perahu batang bukanlah mudah. Rumbungan kami yang diketuai oleh Haji Muhyiddin terpaksa menyusuri teluk Brunei menuju ke kawasan ayam-ayam yang terletak di daerah Temburong. Pengalaman menyusuri sungai di sini pada awal pagi yang mempunyai khazanah hutan bakau yang dikatakan berusia beratus tahun. Lensa kamera kami dihalakan ke kiri dan kanan sungai untuk merakamkan hutan bakau yang menjadi sempadan memisahkan sungai dan daratan sekelilingnya. Malah hutan bakau dan pohon-pohon yang lain di sini hidup subur kerana terhindar dari pencemaran dan masih belum terusik oleh pembangunan turut menjadi habitat kepada burung dan haiwan lain. Kami pun meneruskan perjalanan. Namun setelah menyusuri sungai selama beberapa minit, kami terkejut apabila menyaksikan seekor binatang terapung-apung di permukaan air. Telah menjadi lumrah hukum rimba, haiwan yang lebih gagah akan menjadi penguasa di hutan dan sungai. Besar kemungkinan ular sawah ini kecundang oleh pemangsa yang lebih buas dan ganas, yaitu sang buaya. Setelah turun dari bot, kami terpaksa melalui perjalanan yang ekstrem. Ketika berjalan melintasi hutan di sini, kami perlu berhati-hati. Kerana tanah payah yang dipenuhi dengan duri rebung yang sangat tajam. Kerja membuat perahu bermula dengan mencari pohon yang sesuai di hutan ayam-ayam, kemburung dan menebaknya dengan cermat dengan menggunakan censol. Kayu jenis meranti, kapur madang tabak adalah antara jenis pokok yang amat sesuai untuk dijadikan perahu. Kerana ia tidak terlalu berat dan tahan lama walaupun terendam dalam air atau bergisil dengan batu ketika di dalam sungai. Setelah menebang pohon kayu balak, Minggu pertama dan kedua biasanya diperlukan untuk persiapan awal, seperti ukuran yang dikehandaki, membentuk rangka perahu dan sebagainya. Jadi pada masa ini, perahu yang kami buat adalah tiga suku perjalanan dalam membakal perahu. Jadi perahu ini adalah perahu lomba tiga puluh. Jadi sebagai tradisi kita ini, orang-orang Brunei memanglah membuat perahu batangan ini untuk lomba perahu. Dan ini adalah menjadi pencarian juga kadang-kadang, ada orang-orang membalik, macam itu. Jadi kami belajar membuat perahu ini adalah daripada orang-orang tua kami. Orang-orang tua kami dulu. Jadi kami melihat keadaan yang sedia membuat dan ditunjuk ajarnya. Sehinggalah pada masa ini kami pandai lagi yang sedikit-sedikit membuat perahu itu. Dan dulu, selain dari peru lomba ini, kami membuatkan batangan ini yang bagong, yang dulu bagong. Saya ingin, sebelum ada masa ini, dalam tahun 80-an, sudah perahu buris. Perahu batangan ini tidak lagi ada. Jadi ini hanya dapat dibuat perahu batangan ini untuk perahu lomba saya. Baru telah kita ini mokap. Siap mokap itu, baru kita ini menyipat. Sipatan, sempurna sipatan, pembagian apa, baru dia kadang-kadang menadus. Jadi, apabila siap ditadus, baru tak yang membalik belakang. Ayat ini, pada masa ini, ia terkalahkan belakang. Yang ada didapati, ini. Tiga minggu kemudian, kami kembali semula ke ayam-ayam di daerah Temburong. Namun, misi kami kali ini bersama lebih 30 orang penduduk kampung Sungai Bunga adalah untuk membawa balik perahu ke kampung Sungai Bunga. Semangat memucang-mucang di kalangan penduduk kampung yang terletak di pinggir teluk Brunei masih utuh. Sikap tolong-menolong antara satu sama lain masih menjadi keutamaan mereka. Setelah sampai ke destinasi yang dituju, yaitu di ayam-ayam, rombongan kami kemudiannya berehat di atas bot sambil menikmati sarapan pagi yang disediakan oleh Tuan Haji Syed. Terima kasih telah menonton! Setelah proses membalikkan semula perahu selesai, penduduk kampung kemudiannya memasang lebih kurang 50 kalang di sepanjang laluan menuju ke tebing sungai. kalang diperbuat daripada pohon kayu yang dipotong-potong sepanjang lima hingga keenam kaki. Maulur perahu bersama penduduk kampung Sungai Bunga merupakan pengalaman yang sukar untuk dilupakan. walaupun perahu ini agak berat, tetapi ketika berada di atas kalang kayu, perahu ini menuncur laju menuju ke pinggir sungai. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ... Yang sana mengambil, yang kemarin kemarin Yang sana mengambil, yang kemarin kemarin Yang ada di tebing sungai perahu yang boleh memuatkan 30 pekayuh ini Tidak dapat dipusingkan, ikuran laluan yang agak sempit Namun begitu, Tuan Haji Muhyiddin dan penduduk kampung Tetap bersemangat mengeruskan pekerjaan yang telah menjadi tradisi zaman-berzaman ini Setelah tersekat lebih 30 minit, akhirnya perahu ini dapat diturunkan ke dalam anak sungai Yang lebarnya cuma dikurang 20 kaki Satu, dua, tia Agak bolor Sewaktu menunda perahu ini ke kampung Sungai Bunga Tuan Muhyiddin dan adik-beradiknya berusaha mengesam Sama ada dinding perahu bucor Selain menentukan pertimbangan badan perahu itu Semasa di permukaan air di Teluk Brunei Dan melalui kawasan sungai yang kecil Menunda perahu dari kawasan ayam-ayam di daerah Temburong Menuju ke kampung Sungai Bunga Mengambil masa lebih kurang 2 jam Setelah sampai ke kampung Sungai Bunga Perahu ini kemudiannya dinaikkan ke darat Bagi proses menghalusi pembuatan perahu Lazimnya proses menghalusi perahu ini Mengambil masa lebih kurang sebulan Tetapi ia tergantung kepada kepakaran Seseorang pembuat perahu Untuk menyiapkannya Langkah perahu ini Pertama yang dilakukan setelah perahu ini dipindahkan Ialah meratakan di bahagian pinara Setelah itu langkah kedua Ialah menadus Membuang belakang atau membidok Langkah seterusnya Ialah menyiapkan bidok Dengan menggunakan limbagang Ia digunakan untuk menyukat Ketebalan di bahagian dinding perahu Proses ini perlu dilakukan dengan cermat Agar perahu dapat diseimbangkan Ketika berada di permukaan air Kemudiannya perahu Kemudiannya perahu dilayahkan untuk Proses menyangcang di bahagian dalam perahu Setelah selesai Beliung pula digunakan untuk meratakan kayu Di bahagian dalam perahu Langkah ini mengambil masa yang agak panjang Kerana ia dilakukan secara manual Kemudian proses menunu perahu pun dilakukan Mengecap perahu merupakan langkah akhir Dilakukan sebelum perahu lumba tradisional ini Diluncurkan Acara lumba perahu atau regata Tidak kurang hebatnya Malah dulu ia merupakan acara utama Yang amat dinantikan Pada masa dulu kemeriahannya jelas terasa Lebih-lebih lagi dengan adanya Penyertaan almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin Yang merupakan peminat setia Sukan lumba perahu Keperkasaan anak-anak Brunei Mengayuh sampan Menyaingi sesama pelumba Untuk sampai kegerisan penamat Membawa kepada penghasilan Kepada pelumba negara Brunei Darussalam Yang memiliki kemampuan bersaing Dan memenangi Acara sukan lumba perahu Peringkat serantau dan antarabangsa Yang membuat di sana Masa tahun 1975 Tuan Haji Kahar bin Bakar Tuan Haji Kurus bin Bakar Tuan Haji Mahli bin Husin Tuan Haji Aspar bin Kahar Tuan Haji Mayel bin Bungsuk Tuan Haji Geluddin bin Bungsuk Tuan Haji Muhyiddin bin Bakar Yassin Yalah kami di sana membuat Selama dalam kurang lebih Akan mengagak dua bulan Kami bekerja di sana Di istana Di bawah istana Marhum Begawan punya perahu dah Mengimbas kembali Di tahun 60-an Dua kampung yang sering Mendominasi perlumbaan perahu Ketika itu Ialah Kampung Tamui Dan Kampung Sabah Ini kerana Dua pasukan ini Mempunyai teknik Dan cara mereka berkayuh Mereka dapat membaca Riak air Dan juga Mempunyai semangat Berpasukan yang jitu Kalau kita ini Membuat Memang Perlumbar kayu Kalau kita ini Membuat lagi Siapa dia akan membuat Mudah-mudahan Macam Perlumbar Ini akan Gelakkan lagi Akan digelakkan Dibuatkan Kita ini Akan membuat Dengan Setelah upaya Mengajar Belia-belia Akan membuat Perlumbar kayu Tidak dinapikan Orang-orang tua Zaman dahulu Kaya Dalam bidang Ilmu pengetahuan Terutamanya Membuat perahu Kini Jenis-jenis perahu Peninggalan Orang tua-tua Pada zaman dahulu Seperti Kumpit Bagong Pemukatan Bidar Dan Tungkang Sudah jarang Kita lihat Ianya sudah Hampir pupus Kerana Orang-orang tua Yang mahir Membuat perahu Yang bersaiz Besar ini Sudah banyak Yang tiada lagi Generasi muda Kurang berminat Untuk menuntut Dalam bidang Ilmu membuat Perahu Yang diwarisi Sejak zaman Bersaman Persoalannya sekarang Adakah Pembuatan perahu Lomba Di negara ini Masih dapat Dipertahankan Ataupun Akan sirna Ditelan Zaman Pembuatan Terimu membuat L Ris